Halo Sumpet Gede Kopi, Huawei baru saja resmi meluncurkan TWS terbarunya yang merupakan suksesor dari FreeBuds 4i yaitu Huawei FreeBuds 5i. TWS ini hadir dengan membawa sejumlah peningkatan fitur yang sangat menggoda. Dilansir dari media sosial Weibo, kehadiran Huawei FreeBuds 5i ditargetkan untuk kalangan anak muda. Secara desain ada yang masih mirip maupun berbeda, yang mirip ada di bagian charging case-nya. Kini ada di dalam 3 opsi warna menarik yaitu Interstellar Black, Island Blue, dan Keramic White, dengan efek bintik-bintik warna di seluruh bodinya. Jika dilihat pada bagian AirBuds, Steam FreeBuds 5i dibuat lebih pendek dari generasi sebelumnya, berdampak pada tampilan saat digunakan yang tak terlalu mencolok. TWS ini didesain agar bisa beradaptasi dengan struktur kanal telinga penggunanya secara otomatis, memiliki bobot masing-masing 4,6 gram saja. Bila sobat sedang mencari AirBuds 5i terbaik, mungkin Huawei FreeBuds 5i bisa jadi pilihan, karena tingkat noise yang dapat diredam naik dari 22db menjadi 42db. Kualitas panggilan suaranya juga ditingkatkan, memanfaatkan 2 microphone di tiap earbud. TWS ini didukung oleh kecerdasan buatan untuk fokus tingkatkan suara pengguna demi panggilan suara berkualitas. Sambungannya sendiri gunakan standar Bluetooth 5.2 multipoint, mendukung gaming mode latensinya bisa diturunkan hingga 94ms, dan dengan aplikasi khusus bisa berpindah antar perangkat tanpa harus memutus sambungan lebih dulu. Peningkatan utama dari TWS ini ada pada kualitas suara dan baterai, sama-sama gunakan driver dinamis 10mm. Huawei FreeBuds 5i mendukung kodek LDAC dan sudah tersertifikasi Hi-Res Audio, artinya sobat bisa mendengarkan musik dalam beat rate lebih tinggi. TWS ini didentangai baterai 55mAh pada masing-masing airbudnya, dan diklaim dapat menyalah hingga 6 jam saat ANC aktif atau 7,5 jam tanpa ANC. Ditambah baterai dari casing, total durasi pemakaiannya mencapai 18,5 jam dengan ANC atau 28 jam tanpa ANC. Dengan pengisian selama 15 menit, TWS ini sudah bisa digunakan kurang lebih sampai 4 jam. Di China, Huawei FreeBuds 5i sudah bisa dibeli melalui pre-order. TWS ini dibanderol dengan harga 599 yuan atau kisaran 1,3 jutaan. Penjualannya dimulai pada tanggal 18 Juni mendatang, dan sayangnya belum ada informasi soal kehadirannya di Indonesia. Nah itulah dari shop info mengenai TWS terbaru dari Huawei. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya Admin Negeri Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.